Halo, selamat datang ke video selanjutnya hari ini saya akan membaca cerita saya akan memberikan cerita cerita tentang Cinderella cerita ini berada di page 42, 43, 50, dan 51 dalam buku anda silahkan dengar cerita dan kemudian jika anda mempunyai banyak kata yang anda tidak faham jadi silahkan tulis 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 dan kemudian anda bisa bertanya di Zoom Class meeting atau anda bisa mencari di diksioneri oke, saya akan mulai sejak lama mereka meninggalkan seorang wanita nama Cinderella dia mempunyai seorang wanita penyakit dan dua wanita penyakit mereka terukur dengan Cinderella dan menggantinya seperti seseorang Cinderella menghabiskan beberapa jam memasak di atas panas suatu hari saat itu sejati kemudian tanda penyakit kemudian 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 bayu ibu je-je would jadi tanda penyakit dan beri berjanji huj montrer sejarah jahat karena ubatnya tidak akan terjadi setelah itu Cinderella terima kasih kepada ibu Tuhan yang sangat dan pergi ke rumah. Di rumah, raja menjelaskan dia untuk berbicara bersama dia. Cinderella sangat gembira, kemudian dia lupa tentang masa. Cinderella menjelaskan ke rumahnya, tetapi di jalan ke bawahnya, dia menjelaskan salah satu jenisnya, dan kemudian ke majikan berhenti, dan dia kembali di pakaian lama. Hari ini, raja menjelaskan sebuah negara. raja menjelaskan kembali ke bawahnya, tetapi tidak akan menjelaskan. Setelah itu, Cinderella menjelaskan dari dapur dan berkata, Tolong biarkan saya mencoba pakaiannya. Anak pakaian raja menjelaskan kehidupan dia, tetapi pakaiannya menjelaskan. Cinderella dibawa ke rumah. Dia dan raja menjelaskan. Dan hidup bahagia selamat. Selamat. Ini adalah cerita selamat. Oke. Tolonglah. Ini adalah pekerjaan yang saya akan memberikan kepada anda. Anda bisa melakukan video atau anda hanya mengikuti suara anda. Untuk mengikuti cerita lagi. Anda bisa melakukan video atau hanya mengikuti suara anda. Dan kemudian, terserah yang anda akan memberikan ke link yang saya akan menunjukkan. Oke. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di bawah cerita. Terima kasih. Semoga anda menikmati hari anda. Selamat tinggal.